Diawali dengan mengunjungi kecamatan Bungur, kemudian dilanjutkan ke wilayah kecamatan Tapin Selatan. Ketua KPU Kabupaten Tapin beserta jajarannya kembali melaksanakan monitoring pelaksanaan seleksi wawancara bagi calon anggota PPS Pemilu 2024. Saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Ketua KPU Kabupaten Tapin H.J. Heni Hendrianti mengatakan, Seusai pelaksanaan seleksi wawancara ini, maka pihak PPK di setiap kecamatan akan melaporkan hasil seleksi kepada KPU Kabupaten Tapin, sehingga pihaknya bisa melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan peserta terpilih untuk menjadi anggota PPS, yang nantinya ditempatkan di desa maupun ke lurahan. Sedangkan terkait masa kerja anggota PPS sendiri, sama halnya dengan PPK dengan masa kerja selama 14 bulan pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Hari ini kan hari terakhir ya, kemudian nanti PPK, kecamatan masing-masing akan melaporkan hasil wawancara ini ke KPU Kabupaten Tapin. Kemudian kami akan mengadakan rapat pleno, kemudian nanti akan kami tetapkan melalui UBA, siapa-siapa yang berhak luas nanti pada pelaksanaan untuk penerimaan badan etap di tingkat kelurahan dan desa ini sebanyak 3 orang berdasar. Harapannya untuk pelaksanaan Pemilu 2024, karena perlu diseretakkan nanti dengan pilkada, harap kami, PPS maupun PPK nanti yang sudah terbentuk dapat bekerja sesuai dengan amanah undang-undang dan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2015 tentang pemiluang. Mereka harus bekerja secara profesional, mencintai integritas, dan amanah dengan melaksanakan tugas dan wawanan mereka sebagai anggota PPK maupun sebagai anggota PPS. Terlaksananya seleksi tertulis maupun seleksi wawancara dengan sukses dan lancar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapin tidak lepas dari dukungan pihak kecamatan, kepolisian, maupun sejumlah stakeholder lainnya. Untuk itu diharapkan dengan adanya seleksi ini bisa menghasilkan anggota PPS Kabupaten Tapin yang berkualitas, sehingga dapat mendukung terlaksananya tahapan-tahapan pemilu 2024 dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak. Selama ini tidak dikembangkan kendala yang berakhir. Jadi aman dan lancar saja Pak? Aman dan lancar saja. Harapan Pian Pak untuk ke depannya Pak? Harapan ke depan semoga dengan terbentuknya PPS untuk pemilu 2024 ini diharapkan setiap perhapan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Tapin berjalan dengan lancar dan sukses. Rizky Tapin TV